Indonesia akan suram jika yang terpilih kelak adalah seorang pembohong dan juga yang pernah dipecat oleh Pak Jokowi karena tidak bacus bakarja. Saya akan menjelaskan apa yang sedang terjadi di kawasan Ancol. Yang terjadi ini berbeda dengan reklamasi yang Alhamdulillah sudah kita hentikan dan menjadi janji kita pada masa kampanye itu. Jakarta ini terancam banjir. Salah satu sebabnya karena ada waduk, sungai yang mengalami pendangkalan atau sedimentasi. Ada 13 sungai, kalau di total panjangnya lebih dari 400 km, ada lebih dari 30 waduk dan secara alami mengalami sedimentasi. Karena itulah kemudian waduk, sungai itu dikeruk. Dikeruk terus-menerus dan lumpur hasil kerukan itu dikemanakan. Lumpur itu kemudian ditaruh di kawasan Ancol. Dan proses ini sudah berlangsung cukup panjang bahkan menghasilkan lumpur yang amat banyak. Gua gak habis pikir ya, uang warga Jakarta diambur-amburkan begini. Terus proyek ambisius buat Nyapres ini semoga tidak merugikan uang pajak. Eh ya Allah, ya Allah, ya Allah. Duh kaki gue masuk lagi. Aduh. Gak gue nyakut guys. Tolong dong. Gak gue nyakut. Gak gue nyakut. Gak nyakut. Gak nyakut. Gak nyakut. Gak nyakut. Modiar peralat niji untuk serang giring Anies malah kena skagmat PSI. Ditulis oleh Ferry Padeli di SeaWorld.com. Halo, selamat datang di channel TV Jurnal dengan suara JJ. Lumpur hasil pengerukan sungai dan waduk itu memang menambah lahan bagi Ancol. Dan penambahan lahan itu istilah teknisnya adalah reklamasi. Tapi beda sebabnya, beda maksudnya, beda caranya, beda pemanfaatannya dengan kegiatan yang selama ini kita tentang reklamasi 17 pulau itu. Ini adalah bagian dari usaha menyelamatkan Jakarta dari berkana banjir. Jadi, masalahnya bukan sekedar soal reklamasi atau tidak reklamasi. Masalahnya adalah kepentingan umumnya di mana, rasa keadilan sosialnya di mana, ketentuan hukumnya bagaimana. Sementara yang di Ancol ini adalah proyek pemerintah untuk melindungi warga Jakarta dari banjir. Lalu dilakukan pengerukan sungai waduk yang kemudian menghasilkan lumpur. Di situ kemudian muncul, dan biasa disebut tanah, timbul karena penimbunan lumpur di tanah. Jadi, pengerukannya oleh pemerintah, pengelolaan lahannya oleh pemerintah, dan pemanfaatannya untuk seluruh rakyat. Serangan giring terhadap Anies beberapa waktu lalu tentu sedikit banyak akan membuat Gubernur DKI itu sakit hati. Apalagi dia yang memang doyan pencitraan, serta bernapsu banget pengen jadi presiden. Jelas serangan itu sedikit banyak telah merusak citranya. Dan kalau kita ingat kembali, sliding tackle ala ketua umum PSI terhadap Gubernur yang didukung oleh Rizik DKK itu sangatlah keras. Masa dikatakannya, masa depan Indonesia akan suram jika dipimpin oleh pembohong dan punya rekam jejak memainkan isu Sarah di Pilkada. Meskipun tidak mengatakan namanya secara langsung, jelas yang disebut giring itu adalah Anies. Pasalnya, ia juga memberikan clue seorang yang pernah dipecat dari Kabinet Jokowi. Dan ex-menteri Jokowi yang berhasil menang di Pilkada, hanya Anies seorang. Kalau soal memainkan isu Sarah, jangan ditanya lagi. Di belakangnya ada Rizik, Novel, Bamukmin, Laskar, FPI, serta pasukan kadron. Jangankan agama, mayat pun mereka ancam. Yang tidak pilih Anies meninggalnya langsung dikubur, tanpa disolatkan terlebih dulu. Sementara soal pembohong, lihat saja program DP 0 rupiah. Rumah DP 0 rupiah itu targetnya terbangun 232.214 unit. Tapi pada 2021 lalu, yang terbangun cuma 780 unit. Padahal tahun ini masa jabatannya berakhir. Pertanyaannya, orang ini serius nggak sih dalam bekerja? Lantas apakah Anies diam saja aboboroknya dibongkar di depan umum itu? Tentu saja tidak, Ferguson. Bukan Wan Abut namanya kalau tidak pandai belas dendam. Lalu gimana caranya Anies belas dendam? Tentu tidak dengan cara kekerasan seperti yang sering dilakukan oleh Laskar FPI. Tapi ia malah mengundang grup band Niji untuk mengisi acara di Jakarta International Stadium Kita tahu sendiri Niji adalah mantan grup musik Giring Dulu ketua PSC itu sebagai vokalisnya dan dia juga menjadi ujung tombak band Niji Tapi karena terjun ke dunia politik Giring akhirnya meninggalkan band yang telah membesarkan namanya tersebut Pasnya ditinggalkan Giring, Niji sempat vakum Hingga 2019 lalu punya vokalis baru, yaitu Muhammad Yusuf Nur Ubay Diketahui si Ubay ini merupakan salah satu kontestan Indonesian Idol 2014 lalu Lantas, apakah Niji semakin bersinar pasnya ditinggalkan Giring dan punya vokalis baru? Tentu saja tidak, Ferguson Bahkan terlihat semakin redup seperti lampu 25W Menurut hemat penulis, roh dari Niji itu adalah Giring Dan karakter Giring melekat banget di grup musik tersebut Jadi ketika tidak ada lagi Giring, otomatis Niji sudah dianggap mati oleh Niji Holik Penulis berani jamin kalau pencapaian Niji sekarang tidak akan mampu menyayangi pencapaian Niji ketika masih ada Giring dulu Tapi bagi Anis, tidak penting yang isi acara Niji segrup musik berprestasi atau tidak Yang penting bisa belas dendam ke Giring, titik Bahwa Anis ingin membuktikan kepada warga Jakarta termasuk pada seluruh rakyat Indonesia Bahwa antara grup B Niji dengan Anis bisa berkoronabilasi, bisa kerjasama dan menghasilkan tadi penampilan Yang spesok populer, yang bisa dinikmati oleh warga Jakarta dan tentu rakyat Indonesia Yang kedua, itu adalah bagian bentukan kick balik atau kritikan halus Anis kepada Giring Dan kita tahu juga bahwa Giring adalah mantan pokalis Dik Jan Niji Yang kemarin tidak ditampilkan, tidak ikut diajak untuk tampil bersama-sama di Jakarta International Stadium Nah, ini tentu sangat berubah dengan Giring Dan Giring sendiri di media sosial ini mengatakan, kok saya tidak diadak Terbukti dengan mengundang Niji itu bisa dijadikannya peluru untuk menghantam Giring Tanpa tidak ngaling-ngaling, Anis menyebut B Niji suaranya merdu tidak sumbang Yang pada intinya, mantan mendikut pecatan Jokowi itu ingin mengatakan suara Giring beserta para kader PSI lainnya Yang menyerang dia sumbang alias gak enak dengarkan Ini saja bukan PSI namanya kalau tidak melancarkan serangan balik Kita tahu sendiri bahwa partai yang pernah dipimpin oleh Grace Natalie itu berisi anak-anak muda Yang anak muda ini gejolaknya masih membarah, tidak mau kalah dan terkadang lapil Lantas apa saja balasan para anak muda PSI itu kepada gubernur DKI yang sudah tua Pertama mereka menawarkan tanda tangan Giring Cubir PSI Aryobi mengatakan baru tahu kalau Anis ternyata Niji Holik Untuk itu PSI siap kirim tanda tangan founder band itu yang notabene adalah Giring Kedua, PSI menyarankan agar Anis juga mengundang Niji tampil di lokasi sirkuit Formula E di Jakarta Wah kalau yang ini sih telak banget Kita tahu sendiri ya bahwa hajatan Formula E ini hanya nyaring di ranah omongan doang Tapi realisasinya belum ada sama sekali Emang dulu pernah bikin sirkuit di goreng dadakan di Monas tapi karena tanpa melalui kajian yang mendalam Baru diketahui bahwa ternyata Monas itu merupakan kawasan cagar budaya Yang tidak bisa dijadikan lokasi balapan Koplaknya, penyelenggara balapan mobil listrik untuk bule itu masih juga songong Dengan mengatakan sirkuit Formula E akan rampung dalam tempo 3 bulan Padahal kalau dilihat di video vlognya Giring, di lokasi Formula E tersebut belum ada apa-apanya Belum lagi itu dahulunya merupakan rawa-rawa yang dimanfaatkan untuk membuang lumpur kali Artinya apa? Ketika bekas lumpur mau dijadikan sirkuit maka mau tidak mau harus ditimbun agar tanahnya padat Itu jelas menambah waktu dalam menyelesaikan proyek pembangunan sirkuit Formula E Ini, membangun rumah Dp. 0.1000 unit saja selama 5 tahun Anis gak mampu Apalagi membangun sirkuit Formula E, cuma dalam kurun waktu 3 bulan saja Tapi mengingat masa jabatannya akan berakhir pada Oktober 2022 mendatang Maka, roya kajang pencitaran Anis itu mau tidak mau harus rampung sebelum dia angkat koper dari balai kota DKI Jadi bagaimana menurut Anda?